oke halo semua kembali lagi bersama saya Sri Liza Mehendra, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang app locker apa itu app locker? app locker adalah sebuah fitur yang digunakan untuk membatasi aplikasi pada user lain dan app locker ini untuk mengaturnya kita harus mengatur melalui user administrator untuk mengaturnya kita pertama search sekpol .msg kemudian application control police app locker executable rules kita klik kanan kemudian create new rule ya disini akan muncul select the action to use and the user or group that this rule should be applied to and allow action permits effect to effect file to run while deny action prevent to effect file from running ya low ini berarti kita mengizinkan kalau deny ini berarti kita membatasi aplikasi yang akan kita pilih kemudian kita select groupnya advance final ya saya akan membatasi yang ini web2 oke oke mix disini saya pilih publisher publisher ini kita memilih aplikasinya berdasarkan publisher nya klopet kita langsung ke file nya dan disini saya pilih publisher kemudian browse aplikasinya saya akan mencoba untuk peper locker aplikasi mozilla firefox ya ini dia kita pilih aplikasinya open kemudian akan muncul seperti ini file version disini ada level level nya jika kita pilih yang ini berarti kita berarti semua mozilla firefox yang versi ini akan di block namun jika ada firefox versi lain akan tetap bisa dijalankan kemudian file name berarti semua aplikasi yang bernama ini akan di block produk di publisher berarti semua aplikasi yang dikeluarkan oleh mozilla corporation akan di block saya akan pilih next kemudian kita next lagi disini kita tambahkan deskripsi nya yes ya disini sudah di deny kenapa yang di deny cuman satu karena ini merupakan user yang kita pilih untuk di deny aplikasi mozilla firefox nya sedangkan yang lain ini user user lain yang ada di laptop saya yang masih bisa membuka aplikasi mozilla firefox kemudian kita close ya kemudian kita search service service ya disini sudah muncul kemudian kita pilih application identity startup type nya kita pilih automatic ya disini punya saya sudah start namun biasanya jika masih awal ya akan stop kemudian kita klik start kita klik oke sudah kemudian kita close kemudian untuk memastikan dia berkerja kita buka cmd di sana dan 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 ip ip update slash force terus bentar disini ia akan mengupdate pengaturan dari aplikasi control police ya sudah selesai untuk membuktikannya kita coba switch user ya kita sudah ada di user yang satunya untuk membuktikannya kita bisa search Mozilla ya 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 this program is blocked by Group Polisi former information contact your system administrator Baiklah sekian tutorial dari saya Jika ada pertanyaan kalian Boleh tanya di bawah Jika kalian Suka videonya kalian bisa like Dan subscribe untuk Video tutorial Tutorial saya selanjutnya Oke see you in the next video Sampai jumpa